Nah, sekarang terjadi ikhtilaf para ulama Solawat ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sebagian ujumur mengatakan Solawat di tahiyat awal sunnah Solawat di tahiyat awal itu apa? Yang wajib itu tashahud saja Maka kalau kita tashahud saja tidak solawat Maka pada waktu itu sah Sebagian mengatakan Solawat baik di tahiyat awal dan di tahiyat akhir sunnah Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW Yang ada adalah perbuatan dan contoh saja Sedangkan perbuatan pada asalnya hukumnya sunnah Sampai ada perintah Itu pendapat yang seingat saya dibela oleh Ibn Qayyim Mulai berpendapat bahwa Solawat itu di dua tempat tersebut hukumnya apa? Sunnah Itu yang saya ingat Ikhwata Islam A'zaniyallahu wa'iyyakum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.